Kami raskal NKRI, lahirkan besar di detik ini, jangan kau coba memusik kami, gelora kami tak terpani. Menjelang Pilpres 2024, cukup banyak pihak yang bikin polling siapa Capres dan Caopres terbaik. Yang bikin polling tersebut mulai dari akun Youtube Revli Harun yang hasilnya mengerikan, yakni Ganjar hanya 6%, Anis 86%, dan Prabowo 8%. Hingga mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring juga ikut-ikutan bikin jejak pendapat melalui akun Twitternya. Hasilnya juga tak kalah mengerikan, Anis 82%, Ganjar 9%, Prabowo 8%, dan Air Langga Hertanto hanya 1%. Ngenes, ketum Golkar hanya dapat 1%. Hanya saja Air Langga tidak perlu berkecil hati, karena polling yang dilakukan oleh Tifatul itu bukan untuk mengetahui siapa Caopres yang memiliki elektabilitas tertinggi, melainkan untuk mengetahui followersnya yang cenderung mendukung siapa. Hasilnya, banyak pengikut akun Twitter mantan Menkom Info era SBY tersebut mendukung Anis. Dan itu wajar, karena PKS sudah mendeklarisikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI sebagai Caopres 2024 jauh-jauh hari. Begitupun dengan Metro TV, meskipun dikenal oleh masyarakat sebagai jaringan TV berita, Metro TV juga bikin polling melalui akun Twitternya. Namun, polling yang dibuat oleh stasiun TV swasta milik Surya Paloh itu bukan Caopres, melainkan Caopres. Kurang lebih begini pertanyaannya. Siapa bakal Caopres yang paling layak atau yang paling diinginkan oleh masyarakat di antara nama-nama berikut? AHY, Erik Thohir, Mahfud MD, serta Ridwan Kamil. Hasilnya cukup mengejutkan. AHY mendapatkan suara tertinggi yakni 41%. Disusul oleh Mahfud MD 29% dan Erik Thohir 17%. Sementara Ridwan Kamil mendapatkan suara terendah yakni 13%. Jelas, jejak pendapat ini membuat kader Partai Demokrat semakin jumawa atau semakin pede menyodorkan nama ketungnya sebagai Caopres Anis. Eh, tidak menunggu waktu lama polling itu dihapus oleh Metro TV. Pertanyaannya, kenapa dihapus? Bukankah menggelar jejak pendapat tidak dilarang di negeri ini, serta tidak melanggar UU ITE? Beberapa pihak lain seperti ELC, Viva.co.id, dan TV One juga pernah bikin polling. Mereka biasa-biasa saja, alias nggak ditangkap polisi. Ternyata eh ternyata, dihapus karena hasilnya tidak sesuai harapan Metro TV. Metro TV berharap nama AHY mendapatkan suara terendah. Namun, malah memperoleh suara yang tertinggi. Hanya saja Metro TV kalah cepat dibandingkan warga net. Pasalnya, sebelum jejak pendapat tersebut dihapus, sudah keburu di-screenshot diselamatkan duluan oleh pengguna akun Twitter yang lain. Di samping itu, ulah Metro TV tersebut ternyata juga diketahui oleh kader Partai Demokrat, cipta panca laksana. Melalui akun Twitternya, anak buah AHY itu mengatakan, Kenapa dihapus, Min? Hingga cuitan panca gagap tersebut dikomentari oleh loyalis Partai Demokrat, garis keras sekaligus pemilik akun Twitter, Andri underscore 3Y. Sebagai kader militan, gue dukung Demokrat keluar dari koalisinya Nasdem. Buat poros baru sama Golkar dan PKB saja. Nasdem terlalu naif, demikian ujarnya. Hanya saja patut disayangkan, Metro TV nggak jawab. Pertanyaan dari panca tersebut. Namun apapun itu, biarlah panca yang mati penasaran. Yang ingin disampaikan disini bahwa kejadian ini semakin membuka tabir Nasdem yang sebenarnya. Nasdem pada intinya nggak mau AHY jadi jawab resanis. Itulah kenapa ketika media yang menjadi corongnya, yakni Metro TV bikin polling yang kira-kira bakal menguntungkan mantran komandan Korgasma itu auto dihapus. Jadi fix ya, meskipun Nasdem, Demokrat, dan PKS terlihat kompak, duduk bareng saling membelah serta saling menguatkan ketika sekjen Nasdem Joni Kiplati tersandung kasus korupsi. Tapi soal siapa yang akan jadi cawap resanis, mereka tidak satu suara. Masing-masing partai punya jagoan. Demokrat menjagokan ketumnya sendiri, AHY. PKS menjagokan Wakil Ketua Majelis, yaitu Aher. Sedangkan Nasdem menjagokan Putri Almarhum Khusdur, Yeni Wahid. Masalahnya, Wakil Presiden itu cuma satu Ferguson. Gak seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang jumlahnya 6 orang. Intinya, mau tidak mau di antara PKS, Nasdem, dan Demokrat harus ada yang mengalah. Karena kalau seandainya Nasdem dan PKS mengungsung pasakan Anies Hovifah, namun ditolak oleh Partai Demokrat, tetap gak jadi juga. Pasalnya, perolehan kursi DPR atau suara PKS dan Nasdem, meski sudah digabung, tetap tidak memenuhi ambang batas pencapaian, yakni 20 persen. Setelah ditambah Partai Demokrat, baru memenuhi syarat. Begitupun ketika Partai Demokrat tetap ngotot mengungsung Anies AHY, dan didukung oleh PKS, ketika ditolak oleh Nasdem, tetap gak jadi koalisi perubahan. Dan kelihatannya yang masih ngotot dengan pendiriannya tersebut adalah Nasdem, serta Partai Demokrat. Sedangkan PKS mulai sadar kalau mereka sebenarnya belum layak mengajukan nama cawapres, sehingga memilih posisi di tengah. Ini juga menunjukkan bahwa koalisi perubahan sebenarnya sangat rapuh. Mereka gak kuat-kuat amat, dan gak sesolid seperti yang ditampilkan di media. Apalagi sekarang si Sugardeni, Johnny G. Plate, dan Lukas NMB sudah ditangkap oleh aparat menegak hukum. Semakin rapuh. Lalu siapa yang akan mendanai kampanye Anies kalau begini ceritanya, Virguzo? Belum lagi ditambah dengan ancaman Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu. Yang jika pada bulan Juni 2023 ini cawapres Anies tidak juga diumumkan, maka Partai Demokrat akan berpikir ulang untuk mengungsung Anies. Dan sampai sekarang, menjelang detik-detik pergantian bulan ke Juli, Nasdem sama sekali tidak menunjukkan akan mendeklarasikan cawapres Anies. Jadi pada Juli 2023 mendatang, sudah bisa dipastikan suasana politik tanah air semakin seru. Karena tidak menutup kemungkinan Demokrat pindah gerbong mendukung Prabowo. Asli, semakin mendekati beli pres, koalisi perubahan semakin ruwet. Bagaimana menurut Anda? Salam NKRI. Siap pelawan berusung negeri dan perbudakan. Kami siap mengusir penganggung generasi pemadang negeri.